Apartment The Hyde berlokasi di kawasan bergengsi di Distrik Bisnis Sydney, Australia. Apartment itu berada tepat di depan Hyde Park, sebuah taman tua yang telah ada sejak abad ke-19. Tiap hari, orang-orang lalu lalang di depan gedung apartment itu. Mungkin di antara mereka masih ingat peristiwa itu. Mungkin juga ada yang tidak tahu sama sekali bahwa di depan gedung apartment itu, pada bulan Juli 2011 terjadi sebuah tragedi. Semuanya bermula dari tempat yang jauh dari Australia, di Amerika Utara, tepatnya di kota Toronto, Kanada. Di sana tinggal keluarga Harnam yang terdiri dari sang ibu Joan dan dua anaknya Jason dan Lisa. Baiklah kita fokus ke Lisa, sebab dialah si empunya kisah ini. Lisa Harnam sejak kecil cantik dan lincah. Mulai usia tiga tahun dia suka menari tap, jazz, dan balet dan sering ikut kompetisi di Kanada dan Amerika Serikat. Sekilas Lisa yang cantik dan riang tampak menjalani hidup dengan bahagia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sejak kecil Lisa sering dibully di sekolah. Menginjak remaja, dia mulai mengalami anoreksia dan bulimia yang tidak pernah hilang sepenuhnya hingga dia dewasa. Lisa yang cantik sesungguhnya adalah gadis rapuh. Meski begitu, dia pemberani. Seorang petualang yang bermimpi bisa tinggal di suatu tempat dengan cuaca dan orang-orang bersahabat. Setamat SMA, Lisa bekerja di The Bay Department Store. Di sana, dia sering melayani customer asal Australia. Mereka ramah dan sering bercerita tentang Australia dengan pantai Bondainya yang terkenal dan cuacanya yang cerah. Berbeda dengan Toronto dengan musim dinginnya yang selalu bikin Lisa menggigil. Sebab itulah pada akhir 2004, Lisa memutuskan berhenti bekerja, berkemas, dan berangkat pindah ke Australia dengan visa kerja. Joan, ibu Lisa, mendukung keinginan anaknya. Dia ikut menemani Lisa ke Australia. Mereka tiba di Melbourne pada 1 Januari 2005, lalu pindah ke Sydney. Di sana, Lisa mulai bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Lisa dianggap memiliki kecantikan eksotis dengan mata dan rambut gelap. Ketika dia lewat, mata lelaki langsung tertuju padanya. Tak lama setelah tinggal di Sydney, Lisa menjalin hubungan dengan seorang pria berusia 20 tahun lebih tua darinya. Keduanya sering traveling dari Bali hingga Venice. Mereka sempat bertunangan meski kemudian putus karena perbedaan usia. Di akhir 2009, ketika Lisa sedang kursus sekaligus bekerja di Australia Hair and Beauty di Bondi Junction, dia kembali menjalin hubungan dengan seorang pria. Begitu ibunya Joan kembali ke Kanada, Lisa putus dengan pria itu. Tapi sebelum putus, pria itu mengenalkan Lisa dengan temannya Simon Getany. Simon asal Lebanon. Orang tuanya berimigrasi ke Australia bersama enam anak mereka. Simon sosok pria yang sangat menjaga penampilan. Selalu tampil gaya dan rajin ke gym untuk menjaga kebugaran. Lisa yang saat itu tinggal seorang diri di sebuah apartemen sederhana, senang ketika Simon menawarinya pindah ke apartemennya yang lebih bagus di awal 2010. Lumayan, dia dan Simon bisa berbagi biaya sewa apartemen. Keduanya cocok, obrolan mereka nyambung, hobi mereka mirip karena Lisa juga senang bersolek menjaga tubuh dan rajin ke gym. Pertemanan mereka mulus, Keduanya merasa nyaman satu sama lain hingga kemudian bisa ditebak. Dua orang muda setiap hari bertemu di bawah satu atap, panah eros pun menancap. Mereka saling jatuh cinta. Bagi Lisa, Simon cowok seksi, charming, seorang gentleman yang selalu memperhatikan dan melindungi dirinya. Sedangkan bagi Simon, Lisa adalah cewek cantik, seksi, dan bisa diatur. Simon suka segala sesuatu yang bisa dikendalikan, segala sesuatu yang tunduk padanya. Sejak Lisa dan Simon resmi berpacaran, awalnya semua terasa manis sekali. Lisa tersanjung selalu diperhatikan, Simon selalu ingin melindunginya. Jika Lisa pergi, Simon selalu mengirim SMS atau menelpon, menanyakan sedang di mana dirinya, sedang apa dirinya. Jika Lisa bertemu dengan teman-temannya, Simon berkata, Jangan sering-sering kumpul dengan mereka. Tidak baik. Lebih baik kau di apartemen saja. Setiap hari jika ingin keluar apartemen, Lisa harus lapor pada Simon. Pernah sekali dia pergi tanpa pamit kepada Simon, pria itu kesal dan mengomelinya. Lisa, kau tidak bisa seenaknya pergi dan pulang sesukamu. Semuanya ada aturannya. Setiap saat, Simon selalu mengecek keberadaannya, meskipun dia berada di apartemen. Dari kantor, Simon mengiriminya SMS. Kau sedang apa, Lisa? Kalau Lisa bilang dia sedang mengobrol lewat telpon dengan ibunya di Kanada, Simon akan berpesan, Jangan lama-lama kalau ngobrol. Pada musim panas 2010, Lisa mendapat undangan menghadiri pernikahan ayahnya yang kedua di Toronto. Ayah dan ibu kandungnya memang sudah lama bercerai. Ketika Lisa minta izin ke Simon untuk pergi ke Kanada, pria itu mengatakan, Aku tidak suka kau hadir di pesta wedding. Pesta itu terlalu ramai. Pasti banyak pria. Kau boleh pergi, tapi setelah pesta wedding lewat. Dan ingat, kau pergi ke Kanada hanya untuk bertemu keluargamu. Bukan untuk bertemu teman-temanmu atau hangout dengan mereka. Tegas Simon. Lisa menurut, Sesampai di Toronto, Johan ibunya melihat Lisa selalu menggenggam erat kemanapun iPhone miliknya. Ini hadiah dari Simon sebelum aku berangkat ke Kanada, supaya dia bisa mengecekku setiap saat. Begitu kata Lisa pada ibunya. iPhone itu selalu berbunyi, entah itu SMS atau telpon dari Simon. Intinya sama. Menanyakan, Dimana kau Lisa? Bersama siapa kau Lisa? Ketika Lisa terlambat menjawab misalnya karena dia sedang berada di kamar mandi, maka Simon akan marah. Pernah pula terjadi saat di Kanada, seseorang teman mengirimi Lisa undangan pesta lewat Facebook dan mentek dirinya. Ternyata hal itu dilihat Simon. Akibatnya pria itu marah pada Lisa. Lisa yang panik segera menghubungi si teman dan berpesan agar dia jangan pernah lagi mentek dirinya dalam undangan pesta. Simon marah. Dia tidak suka aku ke pesta. Begitu kata Lisa. Tapi terkadang Lisa bisa juga membantah. Dia kangen untuk bertemu teman-temannya di Kanada hingga suatu hari dia hangout bersama mereka. Herannya, Simon mengetahui hal itu. Dia langsung menelpon dan menyuruh Lisa pulang. Sepanjang perjalanan pulang hingga Lisa sampai di rumah, Simon memantaunya terus lewat ponsel, memastikan Lisa benar-benar pulang. Tak lama setelah Lisa kembali ke Australia pada November 2010, dia mengirim SMS kepada ibunya dan mengatakan hubungannya dengan Simon kini lebih baik. Lisa merasa dirinya semakin dewasa dan kalem. Benarkah seperti itu? Yang pasti, kini Simon mulai memilih dan membelikan baju untuk Lisa. Semua pakaian trendy dan seksi Lisa disingkirkan diganti dengan pakaian sederhana, tertutup, dan berwarna gelap. Simon juga berkata seperti ini. Lisa, aku ingin kau berhenti bekerja. Aku lebih suka kau di rumah. Tak ingin membuat Simon marah, Lisa pun menuruti dan berhenti dari Australia Hair and Beauty. Kini hampir seluruh waktu Lisa dihabiskan di apartemen. Dia hanya sesekali diizinkan Simon pergi ke gym. Lisa tidak punya pekerjaan, tidak punya teman. Maklumlah setiap diajak hangout, Lisa selalu menolak karena dilarang Simon. Lisa semakin terisolasi, dan tampaknya Simon senang dengan hal itu. Lisa yang galau mengadu kepada ibunya lewat SMS, Mom, aku merasa terperangkap. Aku harus hati-hati dengan semua perkataanku, perbuatanku, perasaanku. Aku rindu teman dan keluargaku. Aku tidak punya hidup sama sekali. Johan sang ibu membalas SMS itu. Lisa sebaiknya kau putuskan Simon. Lisa tak menyangka, ternyata Simon mengetahui SMS antara dia dan ibunya, seolah pria itu punya indera ke-6. Simon mengamuk mengetahui ibu Lisa meminta sang anak memutuskan hubungan mereka. Akibatnya, Lisa segera menghubungi ibunya, dan minta agar sang ibu jangan lagi mengirimkan SMS seperti itu. Aku yang nanti dapat masalah, Mom, katanya. Sejak saat itu, Lisa dan ibunya selalu berhati-hati saat saling berkirim SMS, khawatir Simon tahu dan marah. Tak diduga, suatu hari Simon mengajak Lisa pindah ke The Hyde, sebuah apartemen di kawasan bergengsi di distrik bisnis Sydney. Lisa senang. Dia berharap kepindahan itu akan membuka lembaran baru bagi hubungan mereka ke arah yang lebih baik. Sayangnya, tebakan Lisa salah. Sebab hidupnya kali ini akan seperti berjalan di lorong gelap. Biasanya di ujung lorong ada cahaya. Tapi bagi Lisa, di ujung lorong itu hanya ada kegelapan yang tidak berkesudahan. Desember 2010, Natal telah tiba. Simon mengizinkan Lisa berkunjung ke Kanada untuk bertemu keluarganya. Kau hanya boleh bertemu keluargamu, tidak boleh bertemu teman-temanmu. Ingat itu. Pesan Simon. Setiba Lisa di Toronto, Kanada, sang ibu Joan tertegun melihat perubahan di diri anaknya. Lisa pendiam, pakaiannya sederhana, wajahnya nyaris tanpa makeup, padahal sebelumnya Lisa senang bermakeup. Sang ibu bertanya-tanya, Di mana Lisa yang dulu? Lisa, kau baik-baik saja. Tanya sang ibu khawatir. Lisa menjawab, dia baik-baik saja. Ponsel Lisa berbunyi. Ada SMS masuk dari Simon. Begini isinya. Please jangan biarkan laki-laki manapun bicara denganmu dan please jangan kau memandang laki-laki lain. Sebab sepasang matamu hanya untuk melihat diriku, pria satu-satunya untukmu. Ketika Lisa dan ibunya dinner di sebuah restoran, Lisa harus mengambil foto dirinya dan mengirimkannya kepada Simon untuk membuktikan bahwa dia berpakaian sesuai keinginan Simon, blus lengan panjang yang dikancing sampai atas. Joan yang khawatir melihat Simon mengontrol seluruh hidup anaknya, membujuk Lisa agar tidak kembali ke Sydney. Tapi Lisa menggeleng. Dan itulah pertemuan terakhir Lisa dengan Joan ibunya. Di hari ulang tahun Lisa yang ke-30 pada 12 Juni 2011, Simon melamarnya. Acara itu dihadiri oleh keluarga dan teman-teman Simon, tapi tidak satupun teman dan keluarga Lisa hadir. Ketika Joan mendengar anaknya bertunangan, dia bertanya dengan gusar, Lisa, kau yakin ingin menikah dengan Simon? Yes, Mom, I love him so much. Dialah pilihanku, jawab Lisa. Dan sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak bertunangan, Simon semakin ketat mengawasi Lisa. Sekarang Lisa tidak boleh lagi pergi ke gym. Aku akan carikan kau personal trainer, kata Simon. Lisa Brown adalah trainer yang disewa Simon. Secara rutin, si trainer datang ke apartemen untuk melatih Lisa. Tak disangka, ini sebenarnya jadi sebuah awal baik. Lisa kini punya tempat berkeluh kesah. Kepada si trainer, Lisa menyampaikan dirinya stres, depresi, dan terisolasi akibat Simon yang selalu mengaturnya. Si trainer yang bersimpati pada kondisi Lisa mengenalkannya pada Michelle Richman, seorang life coach, seorang profesional yang membantu seseorang menata hidupnya. Kau harus kuat, Lisa. Demi kebaikanmu, kau harus meninggalkan Simon. Begitu tegas Michelle. Lisa setuju. Michelle telah menguatkannya. Keberaniannya kini timbul. Dia harus melepaskan diri dari Simon. Lisa mulai mengatur strategi. Dia menyewa sebuah gudang di metro storage dan sedikit demi sedikit mulai memindahkan barang-barangnya ke gudang itu tanpa setau Simon. Lisa memindahkan pakaiannya, tapi dia tidak berani memakai koper atau tas karena Simon pasti tahu. Jadi Lisa memakai sarung bantal sebagai tas. Dia mengisi sarung bantal itu dengan pakaiannya, lalu memberikannya kepada si trainer Lisa Brown saat wanita itu datang ke apartemen untuk melatihnya. Si trainer lalu memberikan buntalan pakaian itu kepada Michelle untuk disimpan. Tapi sial, Simon mengetahui hal itu. Dia mengamuk dan menyuruh Lisa berlutut di lantai dan minta maaf padanya. Simon memerintahkan agar saat itu juga Lisa memutuskan hubungan dengan si trainer Lisa Brown dan life coach Michelle Richmond. Lisa nyaris putus asa. Dia bingung. Mengapa Simon tahu semua yang dilakukannya? Lisa berusaha berpikir-pikir dan menebak-nebak. Mungkin jawabannya ada di komputer Simon, pikirnya. Lisa lalu mencoba masuk ke komputer Simon. Berhasil, dia terbelalak melihat di komputer tanpa kerekaman tiga kamera yang mengintai semua pergerakannya di dalam apartemen. Lisa bergidik. Dia kini ketakutan. Keinginannya untuk kabur semakin kuat. Dia segera menelpon ibunya. Mam, aku takut. Aku mau pulang. Johan mengatakan. Aku akan jemput kau, Lisa. Jangan, Mam. Aku akan segera beli tiket pesawat dan kembali ke Kanada. Lisa menangis. Mam, aku kedinginan. Johan merasa tidak enak mendengar anaknya begitu sedih. Sayang, ambillah mantelmu dan masukkan ke mesin pengering pakaian hingga hangat. Setelah itu, pakailah mantel itu. Itu adalah pelukan hangat mami untukmu. Sebelum menutup telpon, keduanya saling mengucapkan I love you. Dan itulah ucapan cinta terakhir di antara mereka. Keesokan pagi pada 30 Juli 2011, Simon bangun dan mengecek komputernya. Dia memasukkan password tapi komputer tidak bisa dibuka. Pria itu langsung curiga pada tunangannya Lisa. Kau apakan komputerku? Tanya Simon marah. Aku mengganti passwordnya, jawab Lisa. Kini Lisa berani bersuara. Dia marah. Selama ini hubungannya dengan Simon ternyata palsu. Semu. Simon telah memanipulasinya. Mengontrol seluruh hidupnya. Sampai-sampai tega memasangi kamera pengintai di apartemen mereka. Untuk mengawasi gerak-geriknya tanpa setahunya. Lisa sudah jadi tahanan di kediamannya sendiri. Hubungan kita berakhir. Aku akan pergi. Lisa berkata sambil membawa tas dan berlari menuju pintu. Simon mengejarnya, membekapnya. Meski Lisa sempat menggedor pintu tetangga. Tapi Simon langsung menariknya dan membawanya kembali ke dalam apartemen mereka. Entah apa yang terjadi setelah itu. Yang pasti, lewat rekaman CCTV, tampak Simon keluar dari apartemen lalu masuk ke lift, namun keluar lagi dan kembali ke apartemennya untuk mengganti baju. Setelah itu, dia kembali ke lift dengan gaya panik dan terburu-buru, lalu turun ke lantai bawah. Di depan gedung apartemen, tampak Lisa berpakaian hitam tewas terkapar. Ketika polisi tiba di TKP, Simon mengatakan Lisa terjun dari lantai 15. Simon menjelaskan dia dan Lisa bertengkar. Lisa yang histeris berusaha memanjat balkon. Simon berusaha mencegah, tapi Lisa terpleset hingga akhirnya jatuh dari ketinggian lantai 15. Polisi segera menghubungi keluarga Lisa di Kanada. Johan sang ibu histeris dan menjerit di telpon. Simon telah membunuh Lisa. Sang ibu menjelaskan hubungan Lisa dan Simon dan bagaimana pria itu telah mengontrol dan mengisolasi hidup anaknya. Sebelum kematiannya, Lisa sepertinya tahu nyawanya terancam sebab dia telah menyiapkan satu catatan di secari kertas. Polisi menemukannya di kantong celananya. Isinya, ada kamera-kamera pengintai di dalam dan di luar apartemen. Hasil investigasi polisi menunjukkan, Simon telah memasang tiga kamera pengintai. Masing-masing dua di dalam apartemen dan satu di luar dekat pintu apartemen. Kamera itu begitu kecil dipasang di tembok sehingga Lisa tidak tahu setiap hari, setiap detik pergerakannya di apartemen diawasi oleh Simon. Rekaman kamera itu pada akhirnya jadi senjata makan tuan bagi Simon karena menunjukkan perlakuannya pada Lisa. Ternyata Simon juga memasang spyware software di ponsel Lisa dan komputer sehingga dia bisa melacak semua email dan SMS Lisa. Dia bahkan bisa mendengar pembicaraan Lisa di ponsel. Simon juga menghapus SMS dan email dari keluarga dan teman Lisa yang dianggapnya tidak perlu diketahui Lisa. Seperti ucapan ulang tahun dari ibu dan abang Lisa sehingga Lisa menganggap keluarganya tidak mengingatnya lagi. Hal itu bertujuan untuk menjauhkan Lisa dari siapapun. Polisi tidak menemukan sidik jari Lisa di balkon tapi malah menemukan sidik jari Simon di sana. Seorang saksi yang lewat di gedung apartemen pada hari kejadian mengatakan mendengar jeritan wanita dari atas lalu mendongak dan melihat seorang pria melemparkan seorang wanita berbaju hitam dari balkon lantai 15. Polisi juga menemukan informasi. Simon ternyata tidak sehebat penampilannya. Dia punya catatan kriminal sejak muda. Pria itu pernah berurusan dengan berwajib akibat tindak kekerasan, narkoba, dan pencurian. Bukti-bukti sudah cukup. Polisi pun menangkap Simon Gitani. Saat sidang digelar, Simon Gitani menyatakan diri tidak bersalah. Pria itu tidak pernah lupa untuk selalu tampil keren. Tampaknya bagi Simon penampilan adalah nomor satu. Setiap datang ke pengadilan, dia menggandeng pacar barunya yang cantik, Rachel Lewis. Tapi tentu saja penampilan yang keren itu tidak berguna. Pengadilan menyatakan Simon terbukti menyebabkan kematian Lisa Harnum. Pada November 2013, Simon difonis hukuman 26 tahun penjara. Pada tahun 2015, Simon dikabarkan putus dari pacarnya Rachel Lewis. Menurut Rachel, sulit membina hubungan dengan seseorang yang berada di penjara. Simon bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2031 di usia 57 tahun. Nama Lisa Harnum kini diabadikan dalam sebuah yayasan yang bertujuan melindungi semua korban KDRT baik wanita, pria, dan anak-anak. Joan, ibu Lisa, tidak ingin ada korban-korban lainnya seperti Lisa yang di usia produktifnya tidak hanya kehilangan jati diri, tapi juga nyawa. Jika kalian punya kisah yang mirip dengan Lisa, share kisah kalian di bawah untuk pembelajaran bagi kita semua. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!